Menurut petugas Taman Nasional Bromo Tengger, pasca peristiwa kebakaran Padang Savana dan Bukit Eretabis, objek wisata Gunung Bromo di Probolingko, Jawa Timur pada Rabu pagi ini, aktivitas wisata sudah kembali normal. Rata-rata dalam sehari, masih berkisar 400 sampai 500 pengunjung yang datang ke wilayah wisata Gunung Bromo. Pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru rencananya juga akan mendata dampak kerusakan habitat flora fauna akibat kebakaran yang terjadi sejak Sabtu lalu. Ribuan warga mengantri sejak pagi untuk mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Karawang, Jawa Barat pada Rabu pagi. Banyak warga yang rela datang dari jam 4 pagi untuk mendapatkan KTP elektronik. Warga pun mengeluhkan sulitnya mendapatkan pelayanan untuk mengurus KTP elektronik. Hingga kini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Karawang sudah mendapatkan pasokan Blanko IKTP sebanyak 15 ribu. Sementara jumlah penduduk Karawang yang wajib IKTP sebanyak 1,6 juta jiwa. Para atlet Bali peraih medali Asian Games 2018 di arah keliling Kota Rinpasar. Mereka melakukan pawai dengan menggunakan puluhan mobil dan start di Gorlila Buwana Denpasar Bali pada selasa sore. Kelima atlet peraih medali adalah Komang Harik, Made Duyanti, dan Ayu Sidan Wilantari, atlet dari cabang pencak silat yang berhasil meraih medali emas. Cokorda istri Agung Sanistiarani berhasil meraih medali perunggu dari cabang karate dan medali perak pada cabang olahraga skateboard. Arak-arakan akan berakhir di rumah Jabatan Gubernur Bali, lapangan Pukutan Badung, Bali.